Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Lukey Hermanto Ser kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang wedding dari Mbak Nia dan Mas Hanum Untuk sesi kali ini adalah sesi pose pengantinya yang video sebelumnya tentang foto preparation dan prosesi temu manten Selain sesi di pelaminan, kita juga foto pengantinya bermain dengan sunset di tanah lapang sekitar TKP Yang pasti, pengantin dengan sunset itulah hal yang terbaik buat saya Untuk gear yang saya gunakan yaitu Canon EOS 6D dan lensavik Untuk semua foto, saya menggunakan Ava Label Light atau tanpa flash Untuk format fotonya, saya gunakan format RAW untuk mempermudah proses editing nantinya Untuk format RAW, hasilnya benar-benar sangat mentah dan terkadang hasilnya lebih gelap atau lebih under dari foto jpegnya Biasanya, saya shoot menggunakan RAW plus jpeg Oke guys, kita kali ini mau menculik pengantinya untuk dibawa kabur dan ternyata Kita akan membawa kabur pengantinya untuk menuju ke sana wadidaw 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 dengan cahayanya karena dia bagus banget dan kita selalu bareng Mas Lucky always oke mudah-mudahan kita awet lah sampai punya cucu amin dan amin dan tidak ada yang netizen-netizen amin dan yang paling penting jangan lupa like and subscribe dan silahkan share link ini thank you guys untuk foto-foto dengan kondisi backlight biasanya fotonya sengaja saya bikin agak under exposure agar nantinya di area pengantin atau baju pengantin itu tidak mengalami washout atau over exposure sehingga nantinya diproses editing kita tinggal angkat area sedo namun ada hal yang wajib kita pahami yaitu batas aman dari kemampuan kamera kita seberapa banyak area sedo yang di-up itu tergantung dari kamera teman-teman kalau di eos 6d ini kita angkat dua stop di area sedo itu masih aman lah kalau lebih dari itu sudah mulai kerasa noise nya agak-agak mulai keluar seberapa tingkat aman dari kamera untuk menghandle noise itu silahkan dicoba sendiri karena tiap kamera jelas berbeda untuk foto backlight lensa dengan bukaan lebar sangat membantu untuk membuat foto lebih enak untuk dilihat lebih banyak cahaya yang masuk dan lebih clean namun sebisa mungkin jangan lupa set diafragma jangan dibukaan yang terlebar karena bakalan menghasilkan chromatic abrasion atau CA atau biasanya garis berwarna biru atau ungu ataupun hijau pada foto paling tidak satu stop atau dua dibukaan terlebar itu masih aman lah untuk menghindari dari chromatic abrasion misal di f2 f2.8 atau bahkan di f3.5 itu foto yang aman Oke sementara itu dulu semoga bermanfaat terus berkarya dengan kerendahan hati sehat selalu sukses selalu dan wassalam selamat menikmati 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 Hari ini kita disponsori tidak ada label ya Tidak ada label ya Jadi aman tidak ada popular Red label juga ya Red label Jack Daniel Oke tadi Bermain sedikit flare flare dan sunset Bener Dan kebetulan kliennya humble banget Ada setengah sendiri Oke itu mereka Oke seperti apa hasil dari kita Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Thank you Selamat menikmati